Oke cuy, balik lagi bersama gue Raya XD Anjas kelas Jadi video kali ini gue mau serga kalian Yaitu cara mengatasi lag patah-patah Pada game mobile legend cuy Jadi yang gue serga kali ini adalah Sebuah ML 32bit lagi cuy Yang dimana di ML 32bit ini Bakal cocok di device kalian Para low device ingin bermain smooth Nah jadi Untuk ML 32bit ini unggulnya Sangat-sangat bagus cuy Karena kenapa untuk ML 32bit itu Beda dengan ML 64bit Untuk 64bit Jadi untuk grafik itu Diperjelas cuy, untuk tekstur Dan grafik HD nya itu Diperjelas banget hingga HP kalian itu Dipokuskan ke grafiknya Jadi untuk ML 32bit itu Dikompres ya cuy Yang dimana grafiknya itu dikompres Dari segi teksturnya itu, tapi gak keliatan banget cuy Nah jadi untuk cocokannya Kalian bisa cobain, rasakan perbedaannya Setelah pemasangannya Nah jadi kita tanpa bahasa-bahasa ya cuy Kita langsung gasikan aja ke tutorialnya Oke let's go Oke cuy kita masuk ke dalam video tutorial Pemasangannya ya guys ya Kalian simak baik-baik Di bagian ini cuy Oke biar gak salah ya guys ya Biar gak download data ulang gitu cuy Oke Nah disini caranya Kalian install dulu aplikasi JTR cheaper Kalian bisa dapatkan di playstore ya guys ya untuk JTR cheaper nya Oke Nah terus langkah selanjutnya adalah kalian masuk aja Disini kalian cari bahan yang udah kalian download ya guys ya untuk ML 32bit nya Usahakan download menggunakan Google Chrome Agar mempermudah kalian mencari file nya Dan mendownload nya juga mudah cuy Oke disini tinggal klik aja Terus ekstrak disini boy Oke Nah hingga muncul folder seperti ini Kalian buka Nah ini untuk ML 32bit nya cuy ya Oke Nah kita kembali aja Disini untuk merename datanya Biar gak download data ulang cuy ya Kita rename dulu Pergi ke Android Ke data Disini kita ubah nama ya guys ya Oke Nah Kayak gini tambahkan karakter ya guys ya Huruf Gue tambahkan angka santu untuk contoh ya guys ya Nah Disini kita kembali aja Terus hapus ML kalian cuy ya Nih gue contohin aja ya guys ya Karena Untuk device gue itu gak cocok untuk ML 32bit cuy Gak enak gitu cuy Semoga kalian Ya work aja gitu ya Bukan gue bantu device kalian gitu Karena ya kecocokan itu berbeda-beda cuy Oke Disini kalian hapus aja ya guys ya Nih Untuk contoh udah gue hapus gitu lah ya Oke Kalau udah dihapus Kita masuk aja ke ZR Chipper nya Kita pasang untuk ML 32bit nya cuy Oke Nah seperti ini Kita install Nah Kalau udah di install nih ya Oke Kita kembali aja Terus masuk ke Android Ke data Disini kalian rename lagi Data Mobile Legends kalian cuy Oke Ubah nama Balikin ke semula cuy Oke Nah kalau udah seperti ini Nah kita kembali coy Kalau udah seperti ini ya guys ya Tinggal kalian masuk aja ke ML nya disini Kalian tahan dulu ya guys ya Info aplikasi Terus disini untuk penyimpanan Dan kuota wifi dan baterai Disini kita masuk ke bagian kuota wifi Disini kalian aktifkan untuk kuota latar belakang Dan aktifkan penggunaan kuota tidak dibatasi Biar apa bang Biar si kuota kalian Si jaringan kalian tuh Memfokuskan ke Mobile Legends cuy Jadi Si sinyalnya tuh gak jumping-jumping ya guys ya Itu fungsinya Yang pertama Kita kembali lagi Ke bagian baterai Di baterai ini Kalian kecualikan ya guys ya Nah Kecualikan untuk Mobile Legends Untuk penghemat baterainya Karena Jangan Kalau misalnya main game itu Pengen smooth Enak ya guys ya Jangan di mode balance gitu coy Mode performance aja gitu ya guys ya Walaupun baterai kalian agak boros Cuman performa kalian maksimal gitu coy Nah kita search aja disini Untuk Mobile Legends Taruh ya Semua aplikasi dulu Terus ketikan Mobile Legends disini coy Mobile Nah ini ketemu ya guys ya Yang tadinya ini Ya guys ya dioptimalkan Jadi jangan dioptimalkan coy Oke selesai Kalau udah seperti ini Kalian tinggal gaskin aja login Rasakan perbedaannya coy Oke Nah Jadi untuk video Gameplay Ya guys ya Untuk passwordnya juga disekarang coy Kalian tonton di bagian gameplay Untuk menemukan passwordnya coy Oke Jadi thank you semuanya Selamat menonton Dan enjoy Jakob selamat menikmati 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 selamat menikmati